Hai Hai guys Selamat datang di channel Clementinos pada video kali ini gua mau share tips WPC dan review senjata busur dua silang tampilan kedua ya tampilannya gahar banget dan busur ini diberikan Nexon pada update terbaru second wave part 3 kali ini ya sebelum kita masuk dalam materi silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah ini dan klik loncengnya biar kamu tidak ketinggalan update video menarik lainnya di channel ini di video sebelumnya gua udah review mengenai pembuatan tools khusus builder trailer sama proses produksi tangan untuk kamu yang ketinggalan video menarik lainnya silahkan kunjungi playlist di channel ini ya sekarang kita masuk ke dalam pembahasan pertama yaitu set perlengkapan WPC ya di sini gua pakai title produksi busur lanjutan kemudian tools yang gua kenakan itu pisau kerja tulang dengan buff kemampuan produksi level 8 aksesoris di sini gua pakai lensa peristiwa yang meningkatkan ketangkasan plus 20 topi dan baju yang gua kenakan khusus WPC dengan buff kemampuan produksi plus 4 dan yang terakhir sarung tangan WPC ya perlu kalian ketahui skill mempelajari busur silang yang baru ini tidak ada di keterampilan senjata melainkan kalian harus memenuhi syarat khusus untuk mendapatkannya maka secara otomatis skill pembuatan busur silang ini akan terbuka poin keterampilan pembuatan senjata yang dibutuhkan untuk mendapatkan skill busur ini yaitu 146 kemudian untuk foot khusus WPC yaitu STR atau DX ya STR itu kekuatan sedangkan DX itu ketangkasan apabila poin keterampilan kalian masih kurang kalian juga bisa aktifin buff dari lab research untuk nambahin status WPC kalian oke langsung aja kita craft tangkai nya terlebih dahulu bahan dasar yang gua gunain yaitu tulang rusuk enam piece dengan buff runcing dengan proses geta ya guys ya bahan kedua kalian butuh kulit kecoklatan 3 piece dan aksesoris logam satu piece aja dan semua bahan yang gua pakai itu adalah level 60 biar hasil dari busur silangnya itu juga level 60 yang pasti busur silang level 59 sama level 60 itu beda itu beda ya dan jangan lupa untuk makan food khusus WPC sebelum melakukan proses pembuatan senjata gua kira tadi bakal gagal tangkainya udah jadi sekarang kita tinggal menyempurnakan busurnya aja guys agar busurnya level 60 kita pakai sempurnakan busur silang yang pro ya guys ya kalau kita pakai yang sempurnakan busur yang biasa nanti hasilnya akan jadi level 59 walaupun bahan yang kita pakai semua itu level 60 disini gua ngambil beberapa bahan yang kurang untuk bikin busur silang yang disempurnakan biar nanti jadinya itu level 60 ya mana nih oke ini dia bahannya satu bodi busur silang yang kokoh dan tali busur tan lama Oh beda ya guys ya ternyata Oh jadi bahan busur yang disempurnakan yang umum itu sama yang pro beda ya guys ya oke 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 bentar ya guys ya kita cek dulu buat aroma ya kebanyakan kotak jadi puyeng ini kita bikin tali busur tahan lamanya dulu ini kayaknya bahannya yang nggak ada ini jadi kita beli aja di pasar guys oke kali busurnya udah jadi sekarang kita balik ke nah ini dia nanti kalau kalian mau bikin pilih yang pro ya guys biar hasil busurnya itu level 60 nah ini baru bener kuih kita bikin oke busurnya udah jadi sekian video kali ini semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk meninggalkan pertanyaan di kolom komentar thanks for watching see you in the next awesome video bye 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 hai sub indo by broth3rmax